Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Saya mau nyobain menu terbaru dari KFC Untuk menu terbaru dari KFC ini tuh namanya Double Down Kimchi Kalau kita ingat-ingat lagi nih, Double Down Sebenernya Double Down ini tuh adalah menu KFC yang pernah muncul kurang lebih 3 tahun yang lalu Akan tetapi untuk Double Down yang 3 tahun lalu muncul tuh namanya adalah Double Down with Spicy Lime Nah disini saya udah order nih satu paket ya Satu Double Down dan satu minum cuy Karena minumnya juga ini tuh salah satu menu terbaru juga cuy Untuk satu paket ini tuh saya order di OJOL dengan harga Rp60.000 cuy Untuk minumannya nih ya, karena menu baru juga bakal saya ulas ya Bakal saya cobain di akhir video aja Sekarang fokus langsung ke si Double Down Kimchi nya cuy Saya buka terlebih dahulu nih ya Wow, sausnya udah agak tumpeh-tumpeh cuy Jadi nih ya Double Down ini tuh bisa dibilang tipenya tuh ya tipe-tipe burger cuy Akan tetapi yang membedakannya tuh nih ya Uh, atas bawahnya tuh bukan roti cuy Nih bisa dilihat Wow Bagian atas bawahnya tuh menggunakan ayam fillet ya Menggunakan ayam fillet Terus untuk dalamnya tuh ada lettuce ya Sayurannya tuh Terus ada saus kimchi yang melimpah Ya, saus-saus korea gitu sepertinya Dan ada nih Untuk dagingnya tuh ya Yang biasa di tengah tuh diganti dengan kentang cuy Untuk isiannya sih sebenernya lumayan simple cuy Dari aromanya tuh nih ya Yang saya cium tuh pertama-tama aroma tepung khas dari si KFC Dan juga setelah itu saya nyum aroma yang kuat dari si sausnya cuy Untuk sausnya tuh nih aromanya tuh aroma asem pedas gitu cuy Kayak aroma ini cuy Menu sebelum-sebelumnya dari KFC cuy Yang berbau-bau korea gitu ya Dari aromanya tuh kayak aroma-aroma saus sweet and spicy koreanya si KFC cuy Yang kurang lebih tipikalnya tuh rasanya kayak saus-saus topok Gimana nih untuk rasanya ya Walaupun kalau nanti sausnya sama Tapi kan instrumen makanannya berbeda Langsung aja saya cobain nih Bismillahirrohmanirrohim Waktu digigit si saus koreanya langsung luber kemana-mana cuy Dan saya baru ngeluh ya Kenapa dibilang kimchi cuy Karena yang pertama sausnya saus korea Dan untuk sayurnya Yap ini tuh saus yang suka ada di si kimchi ya Tuh Saya belum dapetin si kentangnya nih Hmm kentangnya juga enak ya Hmm mantep sih nih Tepungnya tuh gurih Tebelnya berasa Masih crispy Garingnya enak Gurih Dan untuk si dagingnya nih Ini bener-bener tebel Terus dipaduin dengan saus ini ya Yang saya rasain tuh ini sausnya tuh Pedas Ada asemnya Ya kalau saya rasa-rasa sih ini Kayak korea sweet and spicy-nya si KFC yang sebelumnya ya Dan saya rasa ini untuk dagingnya tuh kayaknya pakai daging paha ya Karena rasanya tuh gak begitu kering Kita coba sayurnya Hmm masih fresh Masih crunchy Dan yang sesuka tuh ya Si kentangnya nih ya Untuk si kentangnya tuh Treksu dalamnya tuh lembut Ini tuh si kentangnya lembut Yang udah diolah ya Jadi kirain saya nih Untuk si kentangnya tuh Dia kentang utuh Dipotong berbentuk bulat Terus dikukus atau rebus ya Ternyata untuk si kentangnya tuh ini Ini kentang yang udah ditumbuk Ya Ya kurang lebih kayak perkedel cuy Karena waktu saya cobain tuh Dalamnya bener-bener lembut Terus rasanya tuh gurih Dan ada pedes-pedes merica Dan juga di si kentangnya tuh ya Ada bawang daunnya cuy Ya bisa dibilang kentangnya tuh kayak Hasbrown ya Kalau di make gitu Tapi ini lebih Indonesia Yang miripnya tuh Jadi kayak perkedel Kayak ini kombinasi yang pas gitu Ayam yang kena saus koreanya Pas ya Karena untuk si saus koreanya tuh gurih Tapi gurihnya tuh bisa dibilang pas Ditambah dengan tepung ayam yang gurihnya tuh Jadi setelah dipaduin tuh pas gitu Dan ada kentang Yang rasa si kentangnya tuh Nggak begitu bold ya Jadi cuma light-light aja Yang bikin rasa si double daun kimchi ini tuh Nggak begitu terlalu bold ya Jadi pas gitu Nggak bikin enak Ini mantep Double daun kimchi Dari KFC Sekarang lanjut ke Minuman nih Yang sekaligus menu terbaru dari KFC Yang keluarnya berbarengan dengan double daun kimchi cuy Namanya tuh adalah Jeju summer float cuy Kita lihat dulu aja nih Dari si penampakannya Nah bagian atasnya ada float dari si KFC Terus bagian bawahnya ada Apa nih ya Soda-soda berwarna biru Dan juga bagian bawah ada popping boba cuy Ini rasanya apa ya Rasa popping boba nya apa Rasa si minumannya apa Dan setelah dimix rasanya gimana Langsung aja saya cobain ya Sebelum diaduk Kalau yang si minumannya doang tuh Rasanya kurang lebih kayak ini cuy Kayak Pepsi Blue Lumayan nyateng dan ada sedikit rasa-rasa asem Untuk rasanya tuh ya Kayak Pepsi Blue Sekarang saya nyobain ya Si popping boba nya gimana nih Untuk si popping boba nya tuh Kecah di mulut tuh Udah rasa-rasa Jeruk-jeruk korea ya Pokoknya rasanya nyagerin Dan setelah saya aduk Si minumannya creamy Tapi pas udah kena popping boba nya Rasa segar dari buahnya tuh dapet ya Di si popping boba nya tuh ya Saya rasa kayak rasa-rasa Apa ya Jeruk mungkin Tapi bukan hanya sekedar sirup-jeruk gitu Di dalam si popping boba nya juga Saya merasain Nyerang-nyerang dari sodanya cuy Jadi ini bisa dibilang Double soda ya Di si minumannya Ada soda Terus di si popping boba nya juga Terdapat soda Tapi saya lebih suka Kalau udah diaduk cuy Jadi creamy Terus rasa nyerang-nyerang sodanya pun Gak begitu kuat Pas ya enak sih ya Setelah makan yang Pedas-pedas Dari si double daun kimchi Minumnya ini Yang manis-manis Asem-asem Seget-seget cuy Oke Jadi kayaknya Segitu aja video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like dan komen Saya kira pernah bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Jangan lupa like dan komen